Perhatikan guys, ini adalah tahapan training dan auspek calon anggota baru Nah, pacar karena masih baru, jadi cara menggunakan tojoknya masih bingung, jadi masih diangkat sebisanya Ya, seperti inilah keadaannya Nah, tojok lagi, diangkat lagi Ya, Alhamdulillah, akhirnya bisa sampai ke baratan, ya Allah Gak apa-apa, gelak tawa ini nanti untuk kenang-kenangan di saat mamas ini sudah profesional Nah, satunya lagi, diangkat, mau diangkat Alah, kesewen Nah, akhirnya diangkat pakai tangan Pelat Terima kasih telah menonton! Jadi, mengangkat buahnya, caranya ini lho kan Nah, ini tojoknya ditekel, ini Nah, ini tojoknya belah duur, jadi misalkan abadnya belah ngesor, karena durinya tajam, ini arah menur Ini kan sudah mencocok duri, nah, ini kira-kira tengahnya Pelat Nah, tangannya kita tarik ngesor set Ini, ini ngangkat ini Se, ini kan, nah posisi ini Nah, nahan, ini tekan Pelat Nah, ini lho, terus di bawah Ini lho, hahahaha Oke, oke, oke Terus, cara ngelangsir buah Yang jelas, kita pertama-tama naik motor dulu Nah, kemudian diusahakan posisi motor ini dekat dengan Ngertok Posisi tandanan yang akan kita ambil Sehingga lebih efisien waktu dan tenaga Cari posisi tempat untuk sandaran motor Yang sekiranya itu aman dan nyaman nanti ketika kita mau menegakkan Nah, kemudian kita ambil buahnya, kita masukkan Kalau buahnya besar, cukup bawa sedikit saja Yang sebelah kiri diisi empat, dua Yang kanan dua, jadi jumlahnya empat Nanti ditambah tengah-tengah satu Itu pun tergantung medannya Kalau medannya tanjakan terjal, cukup bawa empat saja Nah, kemudian kita tambahkan lagi Karena perbedaan posisi ini sehingga susunnya berbeda Diusahakan Dalam menyusunnya ini Bagaimana posisi agar sawit tidak terjatuh saat dinaikkan nanti Setelah sawit dinaikkan Motor kehidupan Terus kita bawa ke lokasi yang akan kita gunakan untuk diban Ketika di jalan ada duri atau pelepas sawit Maka harus kita singkirkan Karena nanti bisa membuat Ban motor kempes Malah akan merugikan kita Jadi pelepas sawit ini tajam Dan runcing Harus kita singkirkan dulu Agar motor bisa berjalan dengan Lancar dan aman Tidak khawatir Nanti hanya di pes Perjalanan menuju tempat penimbangan hasil Atau TPH Segera kita lakukan Karena ini lokasi terjal Jadi cukup bawa empat saja Biar motornya tidak terlalu maksa Assalamualaikum Assalamualaikum Biio kami